Dari 12 kali petik itu sudah 2 ton Vitaron untuk umur 1 minggu 1 tutup, 1 tutup per 15 liter Berarti intervalnya seminggu sepesan untuk Vitaronnya Menurutnya dengan penggunaan Vitaron itu yang dirasakan apa untuk efek ditanaman cabai merah? Ini daunnya mas, daunnya pupusnya panggah beber-beber Halus, cepat tumbuh gitu ya Ini keserang penyakit kita lekas mengkeret disemprot itu langsung beber-beber Puleh gitu? Gak, untuk Vitaron Pokoknya panggah nandur lho, larang murah panggah nandur Terus panggah nemu rego Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia? Dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan Amin ya rebala lamin Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada Seperti yang sudah teman-teman lihat Kali ini kita akan membahas tentang budidanya tanaman cabai merah keriting Seperti yang sudah teman-teman lihat disini Jadi teman-teman ini merupakan tanaman cabai merah keriting Yang mungkin usianya memang sudah agak tua Teman-teman sudah sampai 12 kali petikan dengan hasil yang sangat luar biasa Nah akan tetapi walaupun demikian Untuk pertumbuhan dan juga untuk pembuahan itu masih sangat seragam teman-teman Dari segi tunas itu masih bisa tumbuh kembali dengan baik Dan juga setiap tunas itu masih membawa bunga-bunga baru Nah ingin tahu bagaimana kira-kira trik-trik yang dilakukan oleh petani tersebut Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara Baik sahabat MMP Indonesia Dimanapun kalian berada seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Kali ini kita akan membahas tentang budidanya tanaman cabai merah keriting Berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan menggemas Bisa memperkenalkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arief Biasa dipanggil Pak Pen Dari Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Biasa dipanggil Pak Pen Saat ini kalau boleh tahu isinya berapa mas? Hampir 30 Berarti masih muda ya mas termasih Mas Pen di Kediri Desa Bedali Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Nah teman-teman jadi kali ini kita sedang bersilaturahmi ke lahan milik Mas Pen di Kediri Pah ya mas ya Andalannya pah ya Oke teman-teman seperti yang saya katakan dari awal tadi Kalau boleh tahu saat ini tanam nopo mas Cabai keriting mas Untuk varietasnya mas? Varietasnya super baja Dan saat ini sudah usia? Sekitar 120an 120 HST ya mas Berarti memang sudah panen berkali-kali nih mas Kalau mungkin teman-teman lihat ini bukan tanaman yang muda Tapi memang sudah tanaman yang sudah dibilang tua gitu mas Karena sudah berkali-kali panen Kalau boleh tahu sudah berapa kali panen mas? 12 mas 12 kali panen teman-teman Ini dari Mas Pen sendiri di Kediri menanam varietas Super baja Super baja Super baja yang saat ini sudah petik ke 12 kali Kalau boleh tahu mas untuk jarak tanam yang saya gunakan berapa ini mas? 30 cm 30 cm Itu apakah ada pertimbangan mungkin mas? Ada Kalau boleh tahu apa mas? Awalnya Awalnya Nampaknya cepat Biasanya jadi 5 ribu lebih Itu ternyata jadi hampir 7 ribu Berarti ini untuk populasinya sekitar 7 ribu mas? 5 ribu Oh 5 ribu 5 ribu karena dengan jarak tanam yang 30 cm Iya Berarti harusnya lebih lebar lagi Itu kenapa mas? Sebenarnya Faktornya tidak Itu Gara-gara Nampaknya kakin Itu Jadi Malah Biasanya Langsung Jarak 30 cm Jadi Karena emang Lahannya ya mas Jadi Sekalian Dikasih jarak tanam 30 cm Kalau menurut Jena dengan jarak seperti itu Untuk tanaman super baja ini ideal atau bagaimana mas? Sebenarnya kalau di musim hujan kurang ideal Kurang ideal Kurang ideal Iya kurang ideal Harusnya 45 cm itu minimal Minimal 45 cm Kalau menurut Jena ya? Iya Kalau boleh tahu Berarti Kalau di sini termasuk dataran tinggi rendah atau menengah mas? Rendah Oh rendah di sini? 60 cm DPL Oh jadi teman-teman di sini Di dataran rendah Mas Pen tadi melakukan jarak tanam 30 cm Kali 30 cm Karena tadi ya mas Ada faktor Kelebihan Kelebihan benih Jadi sekalian dimasukkan Daripada Daripada Kanggur ya mas Akan tetapi Ideanya itu sekitar jarak tanam 40 cm Untuk hasil yang lebih maksimal Nah kalau boleh tahu Untuk lahannya sendiri Ini kemarin Bekas tanaman apa mas? Jagung mas Bekas tanaman jagung Terus ada Mungkin proses oleh lahannya gimana mas? Ya prosesnya Pokoknya sebelah Di babati jagungnya Pokoknya dirotari Semprot Asam humat Terus dibahikin bedengan Dasari Kohei kambing Rotari Terus Sekam Dolomit Rotari Terus Dilus Baranya di plastik Disemprot Asam humat Berarti itu ada Perlakuan Di olah lahan Awal itu ada Perlakuan penyemprotan Asam humat ya mas? Ya asam humat Kalau boleh tahu Asam humat yang digunakan apa mas? Power Soil Berarti itu Untuk dasarannya Dengan Kohei kambing Sekam Sekam Dolomit Terus pupuk kimiannya Apa? Pupuk kimiannya Tagem Fertipose Kemudian Pas awal tadi Dicampur Terus Dispray Power Soil Kalau boleh tahu Power Soilnya Takaran berapa mas? Satu drip Biasanya satu bungkus Satu bungkus Untuk satu drip Ini sekitar 200 liter mungkin Iya 200 liter untuk satu bungkus Satu kilo ya mas? Itu pertimbangan yang jenan Menyepray asam humat Power Soil itu Untuk apa mas? Penggemur tanah Penggemur tanah Terus Mengikat Apa itu? Kayak Mikroornan Seperti ini Yang juru tanah Dan Tanjuran itu tidak gampang layu Tidak gampang layu Karena emang dari awal Di tanah itu Biasanya kan Jamur patogen Jamur patogen ini ya mas Selengaran ini ya mas Untuk Singison menyebabkan layu Jadi diakali dengan Penyeprayan asam humat tadi ya mas Dua kali berarti ya mas? Tiga kali Oh tiga kali malah Pas awal olah lah ini Sebelum dirotari Setelah dirotari Setelah mau Apa itu? Arpetip mulsa Mau tutup mulsa Jadi tiga kali ya mas Awal Setelah dirotari Oh sebelum dirotari Sebelum dirotari Sebelum dirotari Terus Baru dirotari kan Bikin beden Mas Terus Ditaruh Kohe kambing itu Terus Kambak sekam itu Terus Disemprot itu tadi Terus kalau Yang dirasakan dengan Aplikasi asam humat Di awal Sebanyak tiga kali Menyebabkan itu Apa yang dirasakan mas? Alhamdulillah Alhamdulillah Pertumbuhannya lancar Enak Terus dari segi layu barang Aman mas Termasuk aman lah Dari sekurang lebih 5000 batang itu Masih dikatakan aman mas? Aman mas Tetep ada Tetep ada Cuma enggak begitu parah Oh jadi Dengan Mungkin tingkat kelayuannya Cuma tiga persen Tiga sampai empat persen Tiga sampai empat persen Kemudian kalau Biasanya jalan mau nambahkan Kayak mikroorganisme gitu enggak? Mikroba Mikroba ditanam Mikroba ini biasanya Tambahnya Bang triko Bang triko Berarti itu trikoderma ya? Iya trikoderma Berarti dibareng asam humat tadi Iya Terus kemudian Kita masuk ke Fase itu mas Pola pindah tanam Nah pindah tanam Kalau boleh tahu Adakah perlakuan khusus mas Mungkin Di tanaman ini? Ada mas Ini Perlakuan itu Terus terkocor asam amino Oh dikocor asam amino Asam humatnya tetap dikocor? Asam humatnya masuk di umur tiga hari Oh di umur tiga hari masuk asam humat Asam humat Itu takerannya berapa mas? Untuk Satu kempu 30 liter Dua sendok makan Satu kempu itu 30 liter Oh 30 liter Berarti itu di usia 3 HST Dikocor asam humat Dan juga asam amino Atau sendiri-sendiri Asam amino Waktu tanam Oh waktu tanam Waktu tanam Berarti pas Tanam itu langsung Kocor asam amino Itu tujuannya Buat apa mas? Ini mas Asam amino Banyak Gampang stres Mas Ibaratnya Barat pindah lahan Bahkan stres Langsung di asam amino Untuk menciptakan stres Ya mas Dan tidak Stres tanturan Apalagi sini kemarin Cuacanya gimana mas? Eh Panas teng-teng Panas teng-teng Terus di lelah Ada hujan juga mas Iya Itu berarti Di awal tanam Langsung Kocor asam amino Dan kemudian Di usia 3 HST Dikocor Power Soil lagi mas Power Soil Terus kemudian Ada perlakuan-perlakuan lain Mas? Gak Semprotannya mas Mungkin Perlakuannya Sebelum Tanam itu Masuk Fitaron 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 Kaleh Sumprot Fitaron Dosisnya berapa mas? Untuk Satu Tangki Tak semprot Takarannya Takarannya 15 mm 15 mm Untuk pertama Jadi teman-teman Untuk mas Pan sendiri Tadi Ada perlakuan sebelum Pindah Tanam Bibit dalam bentuk bagian itu Dispray Menggunakan Fitaron Dosis 15 mm ini dicampur dengan fungisida itu dengan tujuan menurut Mas Bendy untuk mencegah stres kemudian kalau untuk fase vegetatif mungkin mas yang dimasuknya menampau mawan mungkin kayak pupuk susulan atau nutrisi-nutrisi lain mungkin pupuk susulannya paling cuma NPK itu mas NPK kalau ultradap ini mas hanya 2 itu mas NPK kali ultradap untuk fase vegetatif itu biasanya intervalnya berapa mas? satu minggu pupuk susulannya satu minggu sekali dan kalau boleh tahu untuk kemarin pas pertumbuhan itu gimana mas? pas fase vegetatif itu pertumbuhan tanamannya gimana mas? alhamdulillah mas lancar enak yang penting itu rutin kocer dan spraynya itu nutrisi itu kalau untuk nutrisi yang dimasukkan apa mas? pas fase vegetatif kemarin? vegetatifnya fitaron itu mas kalau di berlin itu mas itu dengan dosis berapa mas? fitaron untuk umur satu minggu satu tutup satu tutup per 15 liter berarti itu intervalnya seminggu sepusan mas? seminggu sepusan untuk fitaronnya itu yang mungkin yang menurutin jenang dengan penggunaan fitaron itu yang dirasakan apa mas? untuk efek ditanaman cabe merah ini ada daunnya mas daunnya pupusnya panggah bleper-bleper panggah bleper-bleper halus cepat tumbuh gitu ya mas? sepertinya enak keserang penyakit kalau lekas mengkerat disemprot itu langsung beper-beper malah mas? boleh boleh untuk fitaron sendiri menurut tema span itu pas misalnya tanaman itu kena serangan hama ataupun penyakit itu setelah di spray fitaron itu pupusnya itu bisa tumbuh kembali mas? enggak tumbuh kembali bleper-bleper teman-teman terus kalau untuk nutrisi-nutrisi lain ya dimasukkan di fase vegetatif mungkin mas? nutrisi enak mas kalau vegetatifnya enak mas nutrisinya jadi seperti kue mas kue terus kalau kilat mas pupuk kilat terus berarti kalau untuk pengendalian hama mungkin mas? pengendalian hama pas fase vegetatif kemarin apa mauan mas? pengendalian hama vegetatifnya cuma pakai mutual mutual kali haba sel berarti kemarin ada serangan setri bareng mas? ya setri ada tapi gak begitu parah yang parah itu sebenarnya kutu kebule kutu kebule terus untuk mengantisipasi jenengan gimana itu? itu tadi mutual sama haba sel itu tadi dengan itu biasanya interval berapa mas? ya dibarengi kali fitaron itu tadi oh berarti setiap kali penyeprayan insektisida untuk kutu kebule tadi tetap dibarengi dengan fitaron karena itu kan unsur mikro dan harapannya makanya kutu kebule kutu kebule terus kemudian kalau untuk fungisida mungkin mas? fungisidanya dari awal pakai mangkosep terus lekas ada buah itu pakai korotaloni terus kalau untuk mungkin setiap kali penyeprayan dengan insektisida adakah menggunakan perekat atau penembus ada mas perekatnya saya pakai dari awal cuma pakai coverwp jadi setiap kali dengan aplikasi insektisida lemon fungi itu tetap dibarengi dengan coverwp itu berapa mas? 1 sendok 1 sendok 1 sendok itu menurut yang jendok adakah efek dari penggunaan coverwp itu mas? ada mas efeknya aman dari percak daun terus kalau biasanya aman dari percak daun terus kalau kalau sebuah itu aman jadi teman-teman setiap kali mas penyeprayan insekt dan fungi itu dibarengi dengan yang satu ada vitaron dan juga ada perekatnya perekatnya dengan perekat coverwp selain ada perekat juga ada silika mineralnya bisa melapisi daun yang dirasakan itu daun itu tidak gampang kena percak daun dan juga pasal pembuatan itu tidak terkenal karena mungkin sudah dilapisi dari awal di area awal kemudian ini mas itu kan sudah masuk vegetatif kalau untuk fase generatif yang dimasukkan apa saja mas fase berbuah ini mas fase berbuah yang dimasukkan itu mungkin ya mkp sama itu talinet mas itu biasanya interval berapa mas biasanya interval tidak mas biasanya biasanya tidak ada seminggu seperti aku pokoknya tidak ada tapi dosisnya rendah itu mungkin pertimbangannya apa mas biasanya seminggu sekali tidak cepat jadi buah mas jadi untuk fase pembuahan tadi menggunakan mkp sama kalinet itu takerannya berapa berapa mas itu kan rolling mas jadi sekarang mau mkp tiga hari lagi kalinet berarti itu spray semua mas spray mas kalau yang kalinet itu biasanya dosis berapa mas spray ini kalinet dosis tiga tutup per tangki jadi untuk satu tangki untuk satu tangki menggunakan kalitnya tiga tutup yang jadi spray itu berarti interval tiga hari sekali rollingan misalnya ini mkp besok tiga hari ke depan kalinet ke depannya lagi mkp terus rollingan gitu terus kalau sampai berbuah banyak kalau misalnya berbuah banyak berhenti karena mau mancing bunga lagi semprotnya mas terus kalau menurut jenang dengan penggunaan kalinet itu apakah ada khasiat yang jenang rasakan mas mana mas khasiatnya di rumah aku kayak buah itu nggak gampang rontok jadi buah itu juga cepat terus buah barang itu mengkilap mas jadi untuk penggunaan kalinet sendiri menurut jenang yang dirasakan itu buahnya tepat bunga itu nggak gampang rontok dan buahnya juga mengkilap dan mungkin kalau teman-teman disini sangat rimbun sekali teman-teman untuk buahnya sangat lebat sekali teman-teman sampai mungkin kalau ada apa itu namanya tangkai-tangkai yang buahnya sangat lebat sampai deprok merunduk terlalu berat mungkin untuk buahnya sendiri nah kalau dari kemarin pas-fase pembuahan itu apakah ada apa itu namanya kendala-kendala seperti lalat buah atau busuk buah atau patak gitu Alhamdulillah soalnya dari awal sudah dicegah untuk patak dan sudah dicegah dari awal sama over BP dan fungih itu kalau untuk lalat buahnya sudah dicegah dari awal pakai metromil jadi emang kemarin pas-fase generatif pembuahan itu kendala atau serangan hama busuk batang padak itu emang bisa minim karena dari awal pengendaliannya sudah dari awal tadi dengan penggunaan cover BP dan juga dengan insecticide yang tadi mas pen sebutkan tadi kemudian kalau ini mas untuk sini kan kalau saya lihat tadi sempat berkeliling ini mas untuk gulma mungkin mas ini emang sengaja enggak dibabat atau gimana mas sengaja mas sengaja enggak sengaja enggak enggak mas enggak mas enggak sapi kalau balkos sawah itu ngaret pisang di cangking ke umu jadi teman-teman ini emang gulmanya itu emang agak lebat karena emang jadi di samping buat pakan ternak juga bisa buat alternatif pakan ternak itu apakah ada efek kemarin mas efeknya buat sembunyi efeknya pasti ada mas buat sembunyi kutu kebul kemarin alhamdulillah tetap aman alhamdulillah aman dan ini kemarin enggak di pruning ya mas berarti mas pruning pruning sedikit cuma di sisa di bawah cabang yang di pruning nah kalau untuk saat ini sudah panenan ke 12 ya mas ke 13 besok ke 13 besok itu sudah dapat berapa saja mas panenannya dari 12 kali petik itu sudah 2 ton sampai saat ini hampir 2 ton iya sudah alhamdulillah berarti kalau misalnya disini kalau dibandingkan dengan yang lainnya bagaimana mas untuk kualitas buah sendiri yang menyenangkan hasilkan ini mas ya alhamdulillah pokoknya seneng menurut seneng nah kalau untuk apa itu namanya sampai saat ini kan sudah ibarat itu sudah masuk masa masih tua ya mas kalau dilihat ini masih buahnya itu masih sangat seragam dan juga masih daunnya itu mas daun dan pupusnya itu masih cepat tumbuh lagi itu apakah ada perlakuan mas nah mas sebenarnya ini telat perlakuan mas sebenarnya seharusnya di umur 100 lebih itu sudah dipancing lagi sama nutrisi-nutrisi pertumbuhan itu contohnya mas contohnya premino kayak gitu seharusnya itu tapi terkendala dengan keadaan berarti ini juga menggunakan premino juga mas itu berarti kalau yang premino itu akan asam amino dan mungkin ada kandungan protein abatinnya mas itu biasanya dimasukkan di pas kapan mas seharusnya mas waktu bunga buah itu harusnya masuk terus untuk mancing pertumbuhan lagi setelah tua kan biasanya mancing tunas-tunas lagi sama mordenfall itu mas premino sama mordenfall itu itu biasanya dimix dimix kalau pancing ini tidak mas umur 100-0 mancing-mancing oh emang mungkin ada trik khususnya setelah umur 100 hari itu dipancing pupusnya itu dengan penggunaan mordenfall dan juga premino tadi kalau boleh tahu biasanya per tank 30-30 mil masing-masing terus yang dirasakan mas mungkin dengan penggunaan mordenfall dan juga premino tadi kalau penggunaan pokoknya rumah saku tidak mancing pertumbuhan oke tapi pertumbuhan langsung kembang mas kalau teman-teman lihat walaupun ini memang tanaman tua tapi pertumbuhan tunas baru itu memang sangat cepat teman-teman dan ini juga setiap tunas itu langsung membawa bunga langsung diselingi bunga langsung diselingi bunga nah mungkin mas dari jenengan apakah ada kayak trik-trik khusus mas untuk budidaya tanaman cabai merah keriting sendiri mas triknya enak mas panggan monggo mas bisa di triknya kurtok apa itu mas ini sukur matok oh trik dari mas pangd sendiri yaitu kurtok ya mas sukur matok sukur matok jadi bagaimana kita menghasilkan tanaman yang luwes ya mas maksudnya luwes itu luwes dipandang dan juga bisa ter perkembangan dan juga pertumbuhan itu bisa ter stabil juga menghasilkan buah yang kaya tadi sangat dari segi kualitas dan kuantitasnya juga sangat maksimal gitu mas nah mungkin terakhir ada pesan-kesan jenengan pesan-kesan jenengan dengan penggunaan nutrisi seperti power soil kalinet modern fall premium itu bagaimana mas kesan-kesannya sepokoknya wajib di kaya jadi untuk penggunaan nutrisi yang tadi digunakan mas pen itu kalau bisa wajib digunakan setelah menganam cmk ya mas karena jenengan sendiri sudah merasakan hasilnya mas antara penggunaan dan juga setelah penggunaan itu terus kemudian terakhir ada sedikit motivasi mungkin mas ke teman-teman di rumah mas sama-sama petani motivasinya sepokoknya panggah nantur larang murah panggah nantur semoga setiap kali mungkin setiap hidup itu kadang di atas istilahnya tetap kudu ikhtiar tetap harus menanam kalau kita sebagai petani tidak itu halaupun harga murah harga mahal itu insyaallah besok kan ada perpetaran sendiri mas yang paling bahagia ini yang paling bahagia itu yang paling syukur mas itu tadi teman-teman kuatnya mas mas pendi yang paling bahagia itu ada orang yang bersyukur teman-teman orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur mungkin itu tadi teman-teman sedikit sharing-sharing dari mas pendi dari kediri yang melakukan budidaya yang melakukan budidaya tanaman cabai merah keriting yang alhamdulillah hasilnya kalau teman-teman lihat ini walaupun ini tanaman sudah tua hasilnya itu untuk pembuahan bisa seragam dan juga untuk pertumbuhan-pertumbuhan tunas baru itu masih sangat bagus teman-teman dengan pemberian nutrisi dan perlakuan-perlakuan yang mas pendi sudah katakan terima kasih mas pendi atas sharing-sharingnya di bagian ke teman-teman mungkin ada kiat-kiat baru yang bisa diterapkan di teman-teman di rumah semoga yang jenang sampaikan tadi bisa bermanfaat ke teman-teman dan juga bermanfaat untuk mas pendi sendiri khususnya bisa menjadi amal jari buat mas pendi sendiri semoga besok untuk tanamannya proses tanamnya bisa sukses selalu mungkin itu tadi teman-teman sekilas dari kami mengenai budidaya tanaman cabai merah keriting yang saat ini emang panennya cukup luar biasa untuk mas pendi sendiri dan juga semoga video yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman dan juga kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe channel youtube sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan informasi dari kami sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas pen oke follow terima kasih